Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat datang kembali di channel Azanfam hari ini 17 Agustus ya kemerdekaan Indonesia ulang tahun Indonesia ke 79 tahun merdeka teman-teman ya mudah-mudahan bisa Indonesia terus maju ya masyarakatnya sentiasa ada dalam lindungan Allah SWT dan semakin Allah limpahkan keberkahanan kepada negara kita ya nah teman-teman semua hari ini saya tidak akan mereview melon ya hari ini saya mereview ikan lele yang kemarin kita sudah tebar ya jadi ini hari ini saya akan mereview dari awalnya menceritakan dari awalnya sampai akhir sampai hari ini di usia 2 minggu setelah penebaran bibit ya nah jadi ceritanya itu saya lagi coba untuk berhidaya ikan lele ya ini untuk konsumsi rumah dulu ya kita akan coba jika memang prospeknya bagus kita akan kembangkan mudah-mudahan bisa untuk menambah pemasukan juga ya teman-teman ini lokasinya ada di green hole sama dengan melon jadi di sebelah kanan saya ini ada melon sebelah sini ada ikan lele ya tadinya saya ingin ternak cacing dulu ya teman-teman tapi kemarin itu ternak cacingnya gagal karena ditinggal liburan hidupi tri kekeringan tidak tersiram ya kemudian cacingnya sudah kabur dan sebagian juga mati seperti itu tadinya mau cacing dulu cacing untuk pengomposan dari dapur ya sampah-sampah dapur dimasukkan ke cacing cacingnya dikasih ke lele dan dari lele akhirnya nanti masuk ke hidroponik tanaman baik itu sayur maupun ke melon ya seperti itu nah tapi pada loob memang untuk cacingnya gagal jadi karena yang lebih dekat suppliernya lele jadi saya udahlah lele dulu aja gitu ya nah untuk kolam lele ini ukurannya hanya 1x2 meter ya teman-teman 1x2 meter ini untuk pingginya sendiri hanya 40 cm ini juga tidak full ya paling ini 35 cm ya yang saya gunakan saya juga sudah upload di video short ya untuk sepil-sepil ketika penembarannya nanti saya juga tunjukkan kembali ya nah untuk pertama yang saya lakukan itu adalah tentunya pembuatan ini ya kolamnya kolam serpanya sendiri saya beli dari marketplace sekitar 34 ribu ya teman-teman murah ini tapi ini bahannya tipis teman-teman ya kalau teman-teman serius dalam budaya lele mungkin jangan pakai kolam yang seperti ini ya karena saya juga ini beli 2 kali yang pertama itu isi air kemudian anak-anak masuk anak-anak saya masuk kemudian bolong ya teman-teman akhirnya rembes tapi gak ketahuan juga dimana rembesnya seperti itu akhirnya saya beli lagi dan saya gunakan isi ini jadi ini double ya teman-teman nah kalau teman-teman serius diusahakan jangan menggunakan yang tipis ya cari yang lebih tebal lagi agak awet nah kemudian setelah itu saya isi air airnya ini dari mata air ya teman-teman kemudian saya fermentasi airnya dulu sebelum saya tanami ikan elennya saya fermentasi menggunakan garam krosok sekitar setengah kilogram ya garam krosok setengah kilogram kemudian saya kasih ini ya teman-teman fermentasi dari papaya ya papaya ya papaya daun papaya itu juga sebagai probiotik untuk ikan elennya nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya membuatnya ya seperti itu kemudian saya kasih ke sini kemudian saya diamkan selama seminggu ya setelah seminggu airnya masih agak jernih cuma keruk-keruk sedikit ya agak-agak licin di bawahnya setelah itu saya beli bibitnya untuk bibit lelenya sendiri saya beli sedikit ya kemarin hanya 100 ekor itu ukuran 1 telunjuk ini teman-teman 1 telunjuk saya ini harinya 500 rupiah saya beli 100 ekor itu jadi 50 ribu ya nah saya masukkan kemudian tidak saya kasih makan selama satu hari setelah itu saya cek besoknya ternyata airnya sudah berubah teman-teman yang tadinya beningnya kemudian menjadi keruh jadi keruh bagus seperti itu ya jadi keruh seperti pelam ikan biasa seperti itu kemudian lama-lama seiring kita kasih makan dia airnya akan menghijau seperti ini nah ini menurut saya kondisi air yang sangat baik untuk lele itu berwarna seperti ini ya teman-teman tidak terlalu bening tapi dia agak hijau seperti ini dan tidak bau ya tidak bau busuk ini tidak bau busuk teman-teman alhamdulillah ya cukup bagus nah saya bilang bagus karena alhamdulillah dari penanaman sampai saat ini tidak ada kematian dikarenakan keracunan air ya teman-teman tidak ada yang mengambang mati seperti itu ada pun mati kemarin sekitar 4 ekor dikarenakan loncat ya teman-teman loncat keluar kemudian dimakan kucing seperti itu jadi nah ini juga masukannya tingginya mungkin harus ditambah lagi jangan 35 cm karena ini tinggi 35 cm dan airnya itu hanya 30 cm ya jadi 5 cm lebih rendah daripada pelamnya seperti itu nah untuk makannya sendiri saya menggunakan pelet berapa sih ya 381 min 1 ya pokoknya min 1 ujungnya saya juga masih masih barang-barang ya untuk nama-nama pelet di kanela ini tapi saya menggunakan itu nanti saya masukkan di deskripsi apa saja yang saya gunakan saya akan tunjukkan ya seperti apa kemudian saya gunakan ini teman-teman untuk probiotiknya ini arsi ya ini hanya botolnya saja teman-teman ini botolnya buat bawa madu arsi karena saya jualan madu arsi ya madu murni nah ini isinya adalah probiotik yang saya teritakan tadi jadi ini seperti ini isinya ya ini wanginya wangi tape wangi banget nah seperti ini ya teman-teman nah isinya seperti ini jadi saya gunakan ini minimal satu kali sehari untuk makannya satu hari sekali untuk makanan leweknya hari ini juga saya akan tunjukkannya bagaimana saya meracik untuk memberikan makanan leweknya oke kita lihat teman-teman nah ini bahan-bahan makanannya ya biasanya saya memberi makan itu untuk ikan lewek sehari tiga kali jadi pagi siang dan sore seperti itu teman-teman nah yang pertama lakukan adalah saya mengambil air dulu saya ambil air dari kolam lewek aja segini ya teman-teman kemudian kita tambahkan probiotiknya gak usah banyak-banyak cukup seperempat atau setengah tutup botol ini ya atau mungkin setengah sendok teh ya teman-teman kemudian kita masukkan peletnya seperti itu ya teman-teman kemudian kita kocek-kocek seperti ini setelah itu kita tunggu sebentar sampai nanti airnya meresap dan tekstur peletnya mulai benyek ya katanya ini untuk mengurangi kematian lele juga ya karena banyak lele mati itu dikarenakan dia memakan pakan lele pakan pelet yang masih keras ya jadi pakannya masih keras kemudian mereka berubutan makan sampai kenyang sampai penuh dan kemudian si pelet ini mengembang di dalam perut ya jadi kalau istilah manusianya si lele kekenyangannya begah kemudian kembung dan kemudian mereka mati seperti itu jadi untuk lele yang usia masih kecil itu memang sangat rawan untuk makanannya teman-teman nah kita lihat sekarang teksturnya sudah seperti ini teman-teman sudah mulai benyek ya sudah mulai benyek dan ini sudah mulai bisa dikasih ke lele seperti itu teman-teman untuk review lele di usia dua minggu ini insya Allah nanti kedepannya saya akan coba upload rutin juga ya untuk video perkembangan buli daya lele nya ya teman-teman oke mudah-mudahan bisa bermanfaat semangat terus jangan lupa komentarnya teman-teman saran dan kritiknya mudah-mudahan saya bisa belajar ya dari pengalaman teman-teman selama berdaya ke lele seperti itu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh